Pemirsa masyarakat menggeluhkan kenaikan harga beras yang sudah berlangsung sebulan lebih. Kenaikan harga makanan pokok masyarakat tersebut akibat gagal panen di sejumlah sentra penghasil beras di tanah air. Sudah sekitar sebulan lebih harga beras di sejumlah wilayah tak kunjung turun. Di pasar Cimahi, Jawa Barat, kenaikan harga terjadi pada semua jenis beras, rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga beras kualitas medium naik dari Rp9.000 ke Rp11.000, sementara beras kualitas premium naik dari Rp12.000 ke Rp13.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras akibat gagal panen di sejumlah wilayah sentra penghasil beras. Wajah, si just 5 tahun. Oh, berarti banyak yang gagal panen juga gitu? Oh iya, gara-gara cuaca yang tadinya panen banyak, mungkin dikit, mungkin dikit. Dari ada 2 minggu, daya pembelinya kurang. Ya mau dibilang ke pemerintah apa, daya pemerintah juga. Kita mengeluh juga ke pemerintah nggak akan diopening, Pak. Kenaikan harga beras juga terjadi di mandaling Natal, Sumatera Utara. Bahkan harga beras medium naik hingga Rp3.000 menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara harga beras premium kini tembus Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, sudah 2 pekan pasokan beras dari Palembang dan Lampung tersendak. Pembeli pun tak punya pilihan selain harus tetap membeli beras untuk kebutuhan keluarganya. Masih ada yang dibeli? Ya mahal. Ada mahal pun nggak ada, jadi gimana? Aku makan, anak aku makan. Masyarakat berharap pemerintah mendengar keluhan terkait kemaikan harga beras yang merupakan makanan pokok masyarakat. Tim Liputan E-News.